Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 4 Bangun Ruang. Nah, di Asik Mencoba kali ini di halaman 162, kita akan membahas soal-soal mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita langsung aja, jadi kita akan membahas 2 hal kali ini, yaitu tentang bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kita mulai dengan bilangan pangkat 3 ya. Nah, pangkat 3 itu dituliskan seperti ini adik-adik. Nah, jadi Kak Rina aktifkan dulu untuk penanya. Nah, jadi dituliskannya 1 pangkat 3. Jadi 3-nya agak kecil dan dia letaknya agak di atas. Nah, ini disebutnya kita bacanya 1 pangkat 3. Nah, ini cara mencarinya adalah dengan mengalihkan bilangan aslinya sebanyak 3 kali. Ya, jadi bukan 1 kali 3 bukan, tapi 1 kali 1 kali 1 ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kali dikali 1-nya. Nah, ini tinggal kita kalikan aja, karena 1 kebetulan dikalikan 1-1 ya ini 1. Ya, nah sekarang yang kedua, Kak Rina udah buat di sebelah kanan. Yang nomor 2 ini tadi, Kak Rina aktifkan penanya juga untuk yang sebelah kanan. Nah, oke. Nah, untuk yang nomor 2, ini 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Yaitu 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Lalu yang nomor 3, 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini berarti 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Yang nomor 4. Ya, 4 kali 4 kali 4, 64. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5, 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5, 125. Kemudian 6 pangkat 3 ya, yaitu 6 kali 6. Ya, hasilnya berapa? Lalu nanti dikali 6 lagi. Hasilnya adalah 216. Yang nomor 7, 7 pangkat 3. 7 dikali 7, dikali 7, sama dengan 343. Yang ke 8, 8 pangkat 3. 8 kali 8, kali 8, sama dengan 512. Nomor 9, 9 pangkat 3. 9 kali 9, kali 9, 729. Lalu yang nomor 10, 10 pangkat 3. 10 kali 10, kali 10. Hasilnya adalah 1000. Nah, adik-adik, kita ke yang nomor berikutnya ya. Yang halaman masih halaman 162. Kalau barusan, kita baru belajar pangkat 3. Kebalikannya adalah akar pangkat 3. Kalau tadi, pangkat 3, 1, ada 3-nya di sini ya. Nah, kalau akar pangkat 3, akar itu tandanya seperti ini. Ya, disebut akar karena dia mirip akar ya, jadi meliuk begini. Nah, biasanya akar itu juga ada, jadi pangkat, bilangan pangkat ini ada 1 pangkat 2, atau 1 pangkat 4, ya, atau 1 pangkat 5, dan seterusnya. Berarti satunya dikalikan 5 kali. 1 x 1 x 1 x 1 ya, tergantung dia pangkatnya berapa. Nah, kebalikannya, kalau yang akar pangkat pun ada banyak. Biasanya kalau yang ditulisnya begini aja, itu artinya dia pangkat 2, akar pangkat 2. Kalau selebihnya dari 2, itu dia biasanya ada tulisannya di sini. Ya, jadi kalau akar pangkat 2 misalnya ya, ini dia kayak gini aja berarti akar pangkat 2. Ya, tapi kalau ada tulisannya di sebelah sini, contohnya akar pangkat 3, ya, akar pangkat 4, berarti dia akar pangkat 4, dan seterusnya. Ya, nah sekarang kita lihat, karena kita lagi bahas akar pangkat 3, jadi sekarang pangkat 3-nya dulu ya. Nah, kita lihat yang nomor 1. Akar pangkat 3 dari 1. Kebetulan 1 itu mau dikali, mau dikali 1 dengan 1, atau diakarkan, dia tetap hasilnya adalah 1 ya. Kemudian yang nomor 2, akar pangkat 3 dari 8. Nah, ini adalah hasil perkalian dari 2 x 2 x 2, yaitu 2 ya. Nah, kalau yang 27, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, ya, karena 27 itu adalah hasil perkalian dari 3 x 3 x 3, atau 3 pangkat 3. Kemudian, 125 akar pangkat 3, nah ini adalah 5, ya, jadi hasil dari perkalian 5 pangkat 3. Yang nomor 5, akar pangkat 3 dari 512, ya, ini adalah hasil perkalian dari 8 pangkat 3. Kemudian yang nomor 6, 729, ini akar pangkat 3-nya adalah 9. Lalu yang nomor 7, akar pangkat 3 dari 1.000 adalah 10. Nomor 8, akar pangkat 3 dari 1.331 adalah 11. Berikutnya, akar pangkat 3 dari 1.728 adalah 12. Dan yang terakhir, nomor 10, akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik-klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!